Kedatangan kami sore hari ini ke istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober, hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami sekena pimpinan Majlis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Pertemuan berlangsung secara akrab, penuh canda dan ketawa dan berlangsung dengan banyak obrolan-obrolan ringan dan semuanya dilangsungkan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Tidak ada pembicaraan yang serius diantara kami karena semuanya adalah teman lama yang sudah rata-rata dikenal oleh beliau secara lama sebelumnya. Ya beliau berharap pelantikan berlangsung dengan sukses karena ini adalah sebuah hajat yang akan dihadiri oleh banyak BVIP baik negara sahabat ataupun negara-negara tetangga. Tidak ada. Tapi kita mengatakan terima kasih kepada Pak Jokowi karena ini adalah sebuah prosesi-suksesi yang kami anggap oleh pimpinan MPR berjalan cukup bagus dari Presiden lama ke Presiden baru. Dan kami menganggap ini patut menjadi contoh dan protetip yang bisa ditiru oleh prosesi-prosesi berikutnya. Karena itu kami mengapresiasi dan penghargaan yang... Insya Allah termasuk para kandidat Salon Presiden sudah kami undang. Pak Anies dan Mas Ganjar dan para kandidat Wakil Presidennya sudah kami undang.